Intro Satres narkoba Polres Tabus Medan gerebek kampung narkoba di lokasi yang dianggap perawan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang berada di jalan Jermal 15 Medan Denai, Sumatera Utara. Melihat kedatangan para petugas kepolisian, para terduga pengguna dan pengedar narkoba, kocar kacir dan berhasil meloloskan diri. Penggerbekan ini bermula atas laporan masyarakat bahwa lokasi tersebut rawan terhadap aktivitas peredaran narkotika dan sarang perjudian. Berdasarkan laporan inilah, polisi langsung turun ke lokasi untuk melakukan penggerbekan dan melakukan penyisiran dan pemeriksaan di sejumlah tempat yang dicurigai. Alhasil, petugas kepolisian berhasil mengamankan sebanyak lima orang yang diduga terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Kasat narkoba Polres Tabus Pedan, AKBP Rafael Sandi Cahyapri yang bodoh mengatakan bahwa di lokasi ini sebelumnya juga pernah dilakukan penggerbekan namun mendapat perlawanan dari masyarakat dengan cara menyerang petugas kepolisian. Selain berhasil mengamankan lima orang, barang bukti yang juga berhasil diamankan berupa enam bungkus paket sabu, puluhan bong alat isap sabu, senjata tajam, timbangan elektrik serta puluhan mesin judi jackpot. Hari sore hari ini, Satu Narkoba Polres Tabus Medan melaksanakan GKN atau gerbekan kampung narkoba di daerah Jarma 15 dengan hasil lima orang tersangka dengan barang bukti sabu kurang lebih 6 gram, kemudian alat isap sabu dan juga alat senjata tajam dan juga beberapa peralatan judi jackpot dan juga judi ketangkasan. Latar belakangnya memang daerah ini adalah daerah rawan. Daerah rawan baik itu tidak pidana dan juga narkoba. Jadi, menanggapi keresahan dari masyarakat, kami mencoba untuk melakukan gerbekan kampung narkoba. Dari Sumatera Utara, Tim Perikutan Tri Brata TV, Salam Tri Brata!